Nah, yang sih kok ini ada dari Dinas Perhubungan, Prof. Jambi meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan tambang. Tambang batu bara nih lor. Khususnya perusahaan yang diberi sanksi karena melanggar aturan. Kalau perusahaan masih tak patuh juga, maka dapat lakukan pencabutan terhadap IUP-nya nih lor. Hmm, kan? Sudah Banjek bilang. Nah, cuba lah kamu patuhi aturan yang sudah dibuat. Nggak bakal kayak gini jadi. Yang mana informasi ya? Kita pantau di pantauan Banjek. Pengawasan operasional perusahaan tambang batu bara saat ini diperketat, terutama terhadap perusahaan tambang batu bara yang melanggar aturan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ismet Wijaya mengatakan, ada tujuh perusahaan tambang batu bara yang diberi sanksi karena melanggar aturan jam operasional dan muatan angkutan batu bara yang melebihi batas muatan yang ditentukan. Tujuh perusahaan tambang batu bara tersebut diberi sanksi pemberhentian aktivitas sementara selama 60 hari sejak sanksi dikeluarkan pada 12 Juni 2022 lalu. Ismet menjelaskan, terkait dengan pengawasan tambang batu bara akan dilakukan oleh Inspektur Tambang yang ditunjuk oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM Provinsi Jambi dan Inspektur Teknik yang ditunjuk oleh Kementerian ESDM. Sementara untuk pengecekan lapangan dilakukan oleh Satgas Pengawasan Pengendalian Penegakan Hukum Batu Bara. Selain itu dikatakan Ismet, jika sanksi yang diberikan kepada perusahaan tambang batu bara tersebut dilanggar oleh pihak perusahaan, maka izin IUP perusahaan tersebut bisa langsung dicabut oleh Kementerian ESDM. Maka dari itu, pengawasan terhadap perusahaan tambang batu bara ditingkatkan agar tidak terjadi pelanggaran lainnya. Kalau untuk pengisian kelapangan, perangkali nanti IUP bukan semata menjadi tugas di swap tapi dari tim Satgas Pengawasan, kemudian pengendalian dan penegakan hukum, Kementerian Petu Bara, jadi nanti kita tunggu waktunya. Tapi pemantaunya yang adalah nanti dari Inspektur Teknik namanya. Di masing-masing tambang itu ada penunjukkan Inspektur Teknik dari Kementerian ESDM. Juga koordinatornya ada Inspektur Tambang, nanti mereka bisa memantau apakah perusahaan itu mematuhi atau tidak dari saksi yang diberikan oleh Dijam Minerba. Kalau bisa bisa, apa kan, fatal itu ya, kalau memang ternyata masih aktivitas, tidak mengindahkan sanksi dari Dijam Minerba, nanti kalau dilaporkan oleh Inspektur Tambang, sampai kepada saksi yang terakhir. Ismit menambahkan terkait dengan lalu lintas angkutan batu bara di wilayah Provinsi Jambi terpantau pada telancar. Sopir angkutan batu bara saat ini sudah mulai mematuhi aturan jam operasional yang ditetapkan boleh melintasi jalan nasional pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dari mulut tambang hingga pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.